Kapolda Sumatera Selatan, Erjen Poltoni Harmanto, mengatakan bahwa program prioritasnya sebagai Kepala Kepolisian Daerah di Bumi Sriwijaya yang nantinya akan melakukan pemberantasan semua tindak dan perbuatan melenggar hukum. Salah satu prioritas program kerjanya adalah melakukan penutupan sejumlah tambang ilegal dan juga tindak kejahatan jalanan di Provinsi Sumsel. Berkaca dari pengalamannya selama menjabat sebagai Kapolda Sumpar sebelumnya, Erjen Poltoni Harmanto menegaskan ia tak segan-segan akan melakukan pemberantasan dan menutup ratusan tambang-tambang ilegal di Tanah Minang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait janji yang dilakukan oleh Kapolda Sumsel, tersambung bersama saya ada Odi Soputra, wartawan Sriwijaya Pos yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Odi, selamat petang. Selamat petang, Nila. Odi Sumpsel dikenal dengan angka kriminalitasnya yang cukup tinggi, begitu ya. Kemudian apa program yang dibawa Kapolda Sumpsel untuk Bumi Sriwijaya? Mungkin bisa dipaparkan untuk lebih detailnya. Baik, Nila. Seperti diketahui, sejak sepekan terakhir, Polda Sumatera Selatan telah berganti menjadi Kapolda yang baru, dimana sebelumnya Kapolda Irjenpol Eko Indraheri dimutasi ke Mabes Poli, sementara Kapolda yang baru merupakan Irjenpol Tony Harmanto, merupakan mantan Kapolda Sumatera Barat, maksud kami. Jadi memang Kapolda Sumatera Selatan Irjenpol Tony Harmanto ini dikenal memang sebagai mantan spesialis pati yang bergerak di bidang reserse dan kriminal. Jadi selama di Sumatera Barat, dia memang terkenal dengan aksinya yang tidak pandang bulu terhadap kriminalitas. Jadi beliau berjanji program itu akan dibawanya di Sumatera Selatan, dimana ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah menindak kejahatan, baik kejahatan jalanan berupa begal, curah-curah, hingga penutupan sejumlah tambang ilegal bakal dilakukannya, Nila. Odi, kemudian ketigasan semacam apa yang dijanjikan oleh Kapolda Sumsel ini untuk menindak tindak kriminal sendiri di wilayah Sumsel? Baik Nila, jadi Irjenpol Tony Harmanto tidak akan memberikan kelonggaran ataupun pandang bulu terhadap para pelaku kriminal. Khususnya di tambang ilegal, ia menegaskan tidak akan sukan-sukan untuk menutup ratusan tambang ilegal yang ada di Sumatera Selatan, bahkan mempidanakan para pelakunya, Nila. Baik, ketigasan dijanjikan akan dilakukan, begitu ya. Kemudian yang juga belakangan menjadi sorotan ini, Odi, terkait sumbangan bodong 2 triliun rupiah yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Komitmen dari Kapolda Baru ini terkait penuntasan kasus tersebut seperti apa? Baik, Nila. Jadi, untuk diketahui, Nila, beberapa hari terakhir, sang aktor utama, yaitu Herianti Agditio, selaku penyumbang sumbangan bodong sebesar 2 triliun rupiah terhadap mantan Kapolda Sumsel itu telah menjalani tes kejiwaan di rumah sakit MLB Bahar. Ini merupakan salah satu upaya dari Kapolda Sumsel, maksud kami, untuk terus mengusut kasus ini. Dan Pola Sumsel sendiri berkomitmen bakal mengusut-untas kasus yang sempat menghebohkan Sumsel bahkan Indonesia ini sampai ke akarnya. Baik, begitu, Nila. Odi, sejauh ini apakah sudah ada perkembangan terupdate atau mungkin perkembangan terkini dalam penuntasan sumbangan bodong itu? Baik, Nila. Jadi, untuk diketahui, sampai saat ini sudah ada sekitar 8 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Sementara selain kasus ini sendiri, pelaku atau saksi, yakni Herianti Agritual sudah dilaporkan dengan kasus yang lain, namun ada fakta baru ternyata dia memiliki hutang sebesar 2,5 M terhadap rekannya, ya ini dokter Siti Mirza, di mana itu merupakan janji atau kerjasama yang tak kunjung dibayarkan, di mana uang ini dipinjam sejak tahun 2020 lalu, Nila. Jadi, sampai saat ini polisi juga tengah mendalami laporan dari dokter Siti Mirza terkait uang 2,5 Milyar tersebut, Nila. Baik, artinya Herianti saat ini update terbarunya memang masih menjalani tes kejiwaan ya, Odi, ya begitu, dan juga masih mengalami kasus yang lain, yaitu kasus dugaan penipuan terhadap rekannya. Baik, Odi, terima kasih banyak atas laporannya, dan Odi tadi juga telah menghimpun saudara, ini wawancara dengan Kapolda Sumatera Selatan, dan juga ada Gubernur Sumatera Selatan. Berikut laporannya untuk Anda. Pertamanya juga COVID, narkoba, kandikman, dan Pemprov siap memfasilitasi setelah kemampuannya untuk kinerja polisi tetap terima, tetap terima, seperti yang ada sekarang. Terima kasih sudah nonton, Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!